Intro Ayolah semangat belajar dari rumah Bersama guruku di SBO TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Selamat berjumpa kembali dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anak selamat 30 menit ke depan nanti Saya Bu Fafio Octavia akan menemani kalian Belajar di tema 3 Nah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini Alangkah terlebih baiknya kita akan berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa lain Selesai Nah anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan Dan tetap patuhi protokol kesehatan Agar pandemi ini segera berakhir Dan kita dapat bertemu kembali di sekolah Ada yang sudah kangen ya ke sekolah Bu Fafio juga ingin sekali kembali ke sekolah seperti dulu Nah anak-anak selamat 30 menit ke depan nanti Bu Fafio akan mengajak kalian belajar Benda di sekitarku materi perubahan wujud benda Nah Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait Dengan perubahan wujud dengan tepat Dan dengan melakukan percobaan siswa Dapat menuliskan informasi perubahan wujud Sesuai dengan hasil percobaan Nah anak-anak Agar kita lebih semangat dalam belajar Perubahan wujud benda Bu Fafio punya sebuah lagu Dengan judul Perubahan Wujud Benda Nah kita bernyanyi bersama ya Yuk kita nyanyi Ayo belajar Perubahan wujud Perubahan wujud Jumlahnya enak Tak tercahid Hasilnya mencahid Cahit kepada Hasilnya membeku Ayo lanjut Lanjut apakah Agar mudah Agar mudah di dalam belajar Ayo belajar Perubahan wujud Perubahan wujud Jumlahnya enak Cahit kegas Hasilnya menguap Gas kecair Hasilnya mengembut Ayo lanjut Ayo lanjut Lanjut apakah Agar mudah di dalam belajar Ayo belajar Perubahan wujud Perubahan wujud Perubahan wujud Jumlahnya enak Padat kegas Hasilnya menyublim Gas kecair Hasilnya mengkristal Ayo lanjut 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 Hafalkan Agar mudah di dalam belajar Ayo lanjut 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 Hafalkan Agar mudah di dalam belajar Nah Tadi kita sudah belajar tentang lagu perubahan wujud benda Nanti kalian hafalkan di rumah ya Nah jika nanti kalian ingin menghafalkan dan melihat tayangan ini kembali Kalian dapat menyaksikannya lagi di channel youtube SPO TV Nah anak-anak Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar wujud benda Ada benda apa saja ya Ya betul sekali Ada benda cair padat dan gas Dan kalian juga telah mengenal sifat-sifatnya Nah anak-anak Bagaimana jika benda-benda tersebut mengalami pemanasan atau dibiarkan di tempat terbuka atau bahkan didinginkan Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud benda Ya setiap benda yang mengalami pemanasan atau pendinginan akan mengalami perubahan wujud benda Perubahan bentuk wujud benda tersebut dipengaruhi oleh peristiwa pemanasan atau penyerapan atau pelepasan kalor Nah apa saja perubahan wujud bendanya ya Yuk kita simak Ya ada perubahan wujud benda mencair Hari ini sangat terik Lani membeli es krim bersama teman-temannya Beberapa saat es krim berubah menjadi cair Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar Tentu saja kelama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi cair Bukan Begitu juga ketika kamu memegang coklat Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas di tanganmu Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur Benda padat jika terkena panas akan mencair Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es Namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya Contoh benda padat yang dapat mencair ada lilin, margarin, dan coklat Kalian sudah mengetahuinya bukan? Kemudian ada perubahan wujud membeku Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu Ternyata es tidak akan tumpah Mengapa? Wujud air berubah dari cair menjadi padat Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku Membeku merupakan kebalikan dari perubahan wujud benda mencair Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat Ketika didinginkan dengan suhu rendah sampai titik bekunya Contoh benda cair yang dapat membeku ada air, agar-agar, dan permen Nah ketiga benda ini awalnya cair kemudian dibiarkan Setelah dalam proses pemasakan dia akan menjadi padat Kemudian yang ketiga adalah menguap Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas Penguapan terjadi hanya di permukaan benda cair saja Kita bisa melihat contohnya di tubuh kita loh Yaitu saat kulit kita mengeluarkan keringat Keringat menguap dan mendinginkan tubuh kita Kita juga bisa melihatnya pada makanan atau minuman yang masih panas Perubahan wujud benda menguap ini dipengaruhi oleh panas Contoh benda cair yang dapat menguap Nah disini ada gambar jemuran baju ya Yang dibawah sinar terik matahari Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi Jika tidak dengan bantuan sinar matahari Baju yang dijemur sulit mengering Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi Contoh yang kedua adalah Nah ini ada nelayan sedang menjemur ikan asin Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan Dalam pengeringan ikan dijemur di bawah terik matahari Mengapa? Agar kandungan airnya menguap Ikan pun menjadi kering Nah anak-anak tadi kita sudah belajar Tiga perubahan benda Wujud benda Nah nanti kita akan kembali Pada materi selanjutnya setelah jeda yang berikut ini Jangan kemana-mana tetap disini dan Di program belajar dari rumah bersama guruku Sejak 1950 Emko mengakti Mengubah yang biasa menjadi luar biasa Emko Cadayu dan besi Sekarang kita lagi istirahat dulu Pegang juga ya naik motor berjam-jam Sehat itu tanggung jawab kita Sehat itu untuk diri kita Sehat itu kita Bersama dengan dokter-dokter spesialis Kita bisa berkonsultasi sebelum menjalani aktivitas setiap hari Buka hari kita dengan program Sehat Pagi Pukul 6 pagi live di SBO TV Terima kasih Hai 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 bertemu kembali dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Dan tentunya masih bersama Ibu Fio Nah anak-anak Tadi kita sudah belajar Tiga perubahan wujud benda Nanti kita akan lanjutkan ya Yuk kita simak Nah Selanjutnya ada perubahan benda mengembun Mengembun adalah Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair Ada dua contoh peristiwa mengembun Dalam kehidupan sehari-hari Ketika kalian Memasukkan pecahan-pecahan es batu Ke dalam gelas Sisi luar gelas mula-mula kering Beberapa saat kemudian Sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air Contoh benda yang dapat mengembun Perhatikan ketika kalian Naik mobil pada suatu cuat-cuat cerah Kaca jendela mobil Bagian dalam kering Ketika hujan turun Kaca mobil bagian dalam menjadi buram Apabila menempelkan telapak tangan Pada kaca telapak tangan menjadi basah Bagaimana kedua peristiwa itu Dapat terjadi Nah Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas Mengapa sisi luar gelas menjadi basah Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda padat yang lain Yang lebih dingin suhunya Atau suhunya rendah Maka berubah menjadi bintik-bintik air Jadi tetes-tetes air di sisi luar gelas Bukan berasal dari dalam gelas Akan tetapi tetes-tetes air Berasal dari uap air di sekitarnya Kemudian ada perubahan wujud menyublim Menyublim adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas Ketika suatu zat menyublim Zat tersebut menerima kalor Atau mengalami pemanasan Contoh proses menyublim adalah Kapur barus Yang berubah menjadi gas Kapur barus adalah salah satu zat yang dapat menyublim Nah anak-anak Ada yang punya kapur barus kan di rumah Nah jika kita biarkan Lama-kelamaan kapur barus akan habis Nah itu adalah proses menyublim Nah selanjutnya ada Perubahan wujud mengkristal Perubahan wujud mengkristal Terjadi ketika sebuah Benda cair mengeras dan menjadi Benda padat Perubahan wujud benda mengkristal Juga terjadi sebagai endapan Dari benda cair atau gas Sebuah benda yang mengkristal Bisa dipengaruhi perubahan fisik Seperti suhu atau perubahan kimia Seperti keasaman Bagaimana proses perubahan Wujud benda mengkristal terjadi ya Saat perubahan Wujud benda mengkristal terjadi Prosesnya disebut kristalisasi Benda kristal di alam Terbentuk ketika sebuah cairan Mulai mendingin dan mengeras Umumnya proses kristalisasi Alami di sekitar kita terjadi Secara tepat Misalnya terbentuknya es Dan kepingan salju yang mengkristal Dari air Apakah kalian pernah melihat salju? Ya tentunya di televisi Karena di negara kita tidak mengalami Musim salju Tapi ada juga yang terjadi Dalam waktu yang lama Misalnya cairan magma Yang berubah wujud menjadi batu kristal Ya magma ini Ada di gunung berapi Kemudian Perubahan wujud benda mengkristal Adalah terbentuknya kristal pada madu Saat lebah membawa madu Kesarang bentuknya adalah cairan Dalam cairan Madu terdapat kandungan air Zat gula vitamin dan enzim Namun kemudian molekul gula Di dalam madu mengalami proses kristalisasi Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita Perubahan wujud adalah contohnya Perubahan wujud benda yang terjadi Merupakan perubahan alami di sekitarmu Hal ini merupakan Karunia Tuhan yang maha kuasa Yang harus disyukuri Hujan terjadi karena perubahan wujud Makanan menjadi nikmat Karena adanya garam yang diperoleh Dari perubahan wujud Perhatikan kebesaran Tuhan yang maha kuasa Melalui perubahan wujud di sekitarmu Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan Untuk menghasilkan produk Makanan dan minuman Nah anak-anak hari ini nanti Bufio akan mengajak kalian untuk Membuat percobaan Membuat es krim Dengan bahan-bahan yang sangat sederhana Nanti kita simak ya Nah anak-anak kita akan lanjutkan Setelah jejak yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di program Belajar dari rumah Bersama guruku Belanja online Klik sesukamu Di cuacui.com Santai di rumah Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacuit Dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Semua barang dan produk terjamin Kualiti kontrolnya Ingat non-return Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu Suka misalnya Terima kasih telah menonton Tadi kita sudah belajar ada 6 perubahan wujud benda Ada apa saja ya Ada mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, dan mengkristal Nah anak-anak tadi Bu Fio sudah berjanji akan mengajak kalian untuk menyimak pembuatan es krim secara sederhana Nah nanti kalian bisa melihatnya di buku kalian Yuk kita saksikan dulu ya Ini adalah susu Air Es batu Plastik yang besar Garam Dan plastik yang agak tanggung Kita buat susunya dulu ya Kemudian diberi air Kita aduk Jika sudah selesai Larutannya kita masukkan ke dalam kantong plastik Dan kita ikat yang kuat Lalu sisihkan Kemudian ambil es batu Dan taruhlah di kantong yang lebih besar Kemudian larutan susunya kita masukkan juga Kita tutup lagi dengan es batu Kita tutup lagi dengan es batu Kemudian beri garam Lalu kita ikat Dan kita cek Terus ya Agak lama Hingga beberapa saat Nah kemudian jika sudah Kita buka Larutan susunya kita ambil Nah kita tuang Tara Es krimnya sudah jadi deh Menyaksikan cara membuat es krim secara sederhana Nanti kalian dapat mencobanya ya Dan jika kalian ingin melihat tayangannya kembali Kalian dapat melihatnya di channel youtube SPO TV Nah anak-anak Masih ingat tidak Tadi bahan-bahannya apa saja ya Iya betul sekali Ada susu Air Kemudian ada es batu Dan garam Bagaimana caranya ya Ya awalnya kita buat larutan susu terlebih dahulu Setelah diaduk Kemudian kita masukkan ke dalam kantong plastik Kemudian kita ikat Kita sisihkan Kita ambil es batu Taruh di dalam plastik yang lebih besar Lalu diberi garam Setelah itu kita masukkan Larutan susu tadi Nah setelah jadi Kita cek Kita tunggu beberapa saat Kita lihat sampai benar-benar Menjadi es krim Jika sudah Kita keluarkan Nah anak-anak Kenapa ya bisa terjadi Padahal tidak pakai freezer Ya karena Adanya perubahan wujud Nah perubahan wujud Membeku Dengan titik Titik bekunya adalah 0 derajat celcius Nah Selanjutnya Kita dengarkan Ada teman kita yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar dari rumah Bersama guruku Perkenalkan Nama saya Samara Hisa Nazakia Kelas 3A Dari sekolah SDN Panjang Jiwa 1 Bu Saya mau bertanya Bu Benda apa saja Yang dapat menyublim Mohon penjelasannya ya Bu Terima kasih Bu Guru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Samara Itulah tadi Pertanyaan dari Teman kita Samara Dari SDN Panjang Jiwa 1 Dia bertanya Benda apa saja Yang dapat menyublim Nah Tadi sudah dijelaskan Benda-benda yang dapat menyublim Contohnya kapur barus Nah kapur barus ini Jika kita biarkan Maka Dia akan cepat habis Kenapa Karena terjadi proses menyublim Nah Apa sih menyublim itu Ya menyublim adalah Perubahan wujud Dari benda padat Menjadi gas Banyak sekali contohnya ya Apalagi ya Contoh-contohnya menyublim Oh iya Betul sekali Ada Es batu Jika kita biarkan Maka dia akan ada uapnya Nah itu Juga sama Bisa disebut Menyublim Nah selanjutnya Kita perhatikan lagi Pertanyaan dari teman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar dari rumah Bersama guruku Perkenalkan nama ku Zakyah Zawad Zafira Aku kelas 3 SD Muhammadiyah 8 Surabaya Mufiyo Saya mau bertanya Mengapa terjadi perubahan wujud Terima kasih atas jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Zakyah Dari SD Muhammadiyah 8 Tadi Zakyah bertanya Mengapa terjadi perubahan wujud Ya perubahan wujud terjadi Karena adanya proses Pelepasan atau penyerapan kalor Nah Pelepasan kalor Maupun penyerapan kalor Pada suhu tertentu Nah anak-anak Selanjutnya kita akan membacakan kesimpulan Perubahan wujud benda Merupakan perubahan bentuk Pada benda yang terjadi Karena peristiwa Penyerapan atau Pelepasan kalor Macam-macam perubahan wujud benda Yaitu Yang pertama Ada mencair Yaitu Perubahan wujud benda Dari padat ke cair Contohnya Lilin Margarin Dan coklat Ada yang pernah melihat lilin Atau margarin Ataupun coklat Nah pasti pernah makan coklat juga Bukan Pasti senang sekali Kemudian ada membeku Yaitu Perubahan wujud benda cair Kepadat Contohnya Air yang ditaruh Dalam freezer Dan pembuatan puding Serta pembuatan permen Pada proses Membeku Air yang didinginkan Atau air yang ditaruh Di dalam freezer Mencapai titik Titik beku 0 derajat celsius Sehingga dia dapat Membeku Kemudian Pembuatan puding Dan permen Pada prosesnya Dia dipanaskan Berupa larutan Nah kemudian Berupa benda cair juga Dan kemudian Dia didiamkan Di udara yang Bersuhu normal Dia akan menjadi padat Yang ketiga adalah Menguap Yaitu perubahan wujud Benda cair kegas Contohnya Menjemur baju Menjemur ikan Dan merebus air Kemudian ada Mengembun Yaitu perubahan Wujud benda gas Menjadi cair Contohnya Es batu Yang dimasukkan gelas Maka gelas Akan mengembun Kaca mobil Saat hujan Kemudian Menyublim Yaitu perubahan Wujud benda padat Menjadi gas Contohnya Kapur barus Yang dibiarkan Di ruang terbuka Lama-kelamaan Akan cepat habis Dan Mengkristal Yaitu perubahan Wujud benda padat Gegas Contohnya Larutan gula Yang telah memadat Dan mengkristal Kira-kira Ada contoh apa lagi Mengkristal ini Selain larutan gula Ya Betul sekali Ada garam Proses pembuatan garam Nah Makanak Jadi dapat Kita simpulkan Nah Dari Benda cair ke padat Kita sebut Membeku Dari padat ke cair Sebaliknya Ada mencair Kemudian Dari padat ke gas Ada menyublim Dan Sebaliknya Dari gas ke padat Ada mengkristal Dan Dari cair ke gas Ada menguap Sebaliknya Ada mengembun Nah Jadi jika digambarkan Akan seperti ini ya Anak-anak Kalian bisa memperhatikan Nah Selanjutnya Hufya akan memberikan tugas Yang pertama Nah Setelah kalian menyimak Pembuatan es krim Pada video tadi Jawablah pertanyaan Berikut ini Apa wujud susu Di dalam Di awal Pembuatan es krim Yang kedua Apa wujud susu Di akhir Pembuatan es krim Yang ketiga Sebutkan Perubahan wujud Yang terjadi Pada pembuatan es krim Yang keempat Mengapa Membutuhkan es batu Pada pembuatan es krim Dan Yang kelima Apa fungsi garam Untuk pembuatan es krim Nah Nanti kalian bisa Mencatatnya Kemudian Kalian kerjakan tugasnya Dan Kumpulkan Pada bapak Dan ibu gurumu Nah Anak-anak Ternyata Tidak terasa Sudah 30 menit Kita bersama Saatnya Bu Fio Undur diri dulu Nah Anak-anak Jika kalian ingin Melihat Program ini kembali Kalian dapat Menyaksikannya Di channel youtube SBOTV Nah Tetap semangat ya Belajar dari rumah Anak-anak Kita nanti akan Bertemu kembali Dalam kesempatan Yang berbeda Dalam program yang sama Dan Tetap berada Di dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati